Lili putri adopsi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencuri perhatian di sosial media. Netizen hingga kini masih penasaran soal asal-usul dari bayi cantik mengemaskan itu. Makin memicu rasa penasaran, Netter menduga jika Raffi dan Nagita mengadopsi Lili dari sebuah yayasan bernama Meta Mama dan Maga di Bali. Dugaan itu dibahas lantaran kemiripan wajah Lili dengan sosok bayi yang diungkap yayasan tersebut. Bedanya, bayi dari yayasan di Bali itu diberi nama Malika Manafi. Postingan pihak yayasan itu viral di TikTok dan direpost sejumlah akun. Tak lama, Netter pun berdebat soal apakah Malika merupakan sosok Lili, anak adopsi Raffi dan Nagita. Sebagian setuju soal teori itu. Namun, ada pula Netter yang menyebut jika pihak yayasan telah menyangkal jika Malika adalah Lili. Sebelumnya, Raffi masih belum mau membeberkan detail soal Lili. Di sisi lain, Nuni sepupu Rayanza sempat digoda membocorkan penyebab Lili diadopsi Raffi dan Gigi. Rupanya, Nuni dengan polos menyebut ibu dari Lili tak bisa menjaga sehingga sang putri kini tinggal di Andara. Sebagai mana diketahui, setelah Atta Halilintar mengomentari unggahan Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina, anak-anaknya dan bayi Lili tersebut. Pada unggahan Raffi Ahmad itu, Atta Halilintar mengatakan bahwa dirinya juga memiliki impian serupa dan pernah disampaikannya kepada Aurel Hermansyah sebelum menikah. Berkah A, impianku dari sebelum nikah ngomong sama Aurel, kata Atta Halilintar dalam kolom komentar unggahan Raffi Ahmad. Sejumlah netizen lantas menduga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah mengadopsi bayi perempuan tersebut dari Palestina. Karena sebelumnya, Atta Halilintar diketahui memiliki impian mengadopsi anak dari Palestina. Bahkan, ayah dua anak ini sudah memyampaikannya kepada Aurel Hermansyah dari sebelum menikah. Sampai akhirnya, Atta Halilintar menyampaikan keinginannya kembali ketika mengundang Bang Onim, aktivis kemanusiaan Indonesia yang lama tinggal di Palestina dalam podcast Youtubenya. Saya ini Bang Onim, saya ngomong sama istri saya dari sebelum nikah pengen adopsi anak Palestina, ujar Atta Halilintar. Namun, Atta Halilintar belum bisa mewujudkan keinginannya itu karena belum diperbolehkan mengadopsi anak Palestina. Diketahui, keluarga artis Rafi Ahmad dan Nagita Slavina jadi sorotan sejak kedatangan bayi perempuan yang diberi nama Lili. Kabarnya, Lili merupakan anak adopsi Nagita Slavina dan Rafi Ahmad. Lili pun disebut jadi adik angkat Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad. Memang, banyak warganet berspekulasi bahwa Rafi Ahmad dan Nagita mengadopsi bayi perempuan itu. Mulanya, Rafi membagikan foto keluarga bersama Rafathar dan Rayanza yang juga memperlihatkan Nagita Slavina sedang menggendong seorang bayi. Unggahan itu menuai beragam komentar positif dari warganet dan teman-teman selebritas Rafi dan Nagita. Rafi Ahmad pun sempat memberi penjelasan mengenai kehadiran Lili di tengah keluarganya. Rafi mengatakan, ialah yang memberikan nama bayi perempuan tersebut Lili. Namanya juga kita yang kasih nama, kata Rafi beberapa waktu lalu saat ditanya soal bayi Lili, kemarin aku yang azanin juga, lanjut Rafi sambil tersenyum. Rafi belum mau mengungkap lebih banyak tentang asal-usul bayi Lili. Pria yang kerap dijuluki Sultan Andara ini mengatakan, akan membeberkan identitas bayi Lili sehabis lebaran, nanti Lili kita ceritain nanti ya, ucap Rafi Ahmad, nanti kita ceritain, nanti kalau habis lebaran, timpal Rafi Ahmad.